Oke, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan bahas proteksi dan height formula di Microsoft Excel. Tapi sebelum tutorial, seperti biasa kita intro dulu. Hai, selamat datang di channel saya dan di video ini kita akan belajar Excel hanya 3 menit saja. Let's go! Oke, jadi gini ya, kita akan sembunyikan, kita akan proteksi formula yang kita buat di Microsoft Excel. Oke, kita buat di sini ada tabel sederhana ya, ini kita main dulu ya. Oke, nah kayak gini. Nah ini ada tabel sederhana, ada kode, ada nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, anggap saja kita akan menjumlakan total ini dari perkalian antara harga dan jumlah. Jadi kita akan buat formula terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Jadi formulanya seperti biasa kita sama dengan dan di sini adalah perkalian. Jadi kalau perkalian kita klik aja di sini, kemudian dikali dengan ini ya. Ingat kali itu adalah menggunakan karakter bintang ya di sini teman-teman. Lalu teman-teman tinggalkan enter, nah di sini sudah dapat Rp3.800.000. Ini adalah hasil dari perkalian harga dikali jumlah. Harga untuk mixer CENIX adalah Rp1.900.000 dikali 2. Maka jumlahnya, jumlah totalnya adalah Rp3.800.000. Kayak gitu ya. Dan kalau sudah kayak gini teman-teman, ini sudah satu formula tinggal tarik aja ke bawah. Oke, kayak gini. Dan ini sudah kita bisa dapetin hasilnya ya dari formula perkalian antara harga dan jumlah. Oke, nah teman-teman maksud saya sembunyikan di sini. Kita bisa lihat di sini, di formula bar ini ada formula D3 dikali E3 ya. Ini adalah formula yang masih bisa dilihat. Oke, kayak gitu ya. Nah, maksud saya kan di sini kita akan hilangkan ininya supaya nanti akan jumlah totalnya aja ya. Oke, jadi caranya, caranya itu yang pertama teman-teman sebenarnya sih bisa di proteksi terlebih dahulu ya. Namun kita coba di sini, yang pertama kita di sini, kita bisa mengganti ini. Misalkan kalau yang mau diganti ininya atau jumlahnya aja ya. Kalau jumlahnya aja berarti kita klik kanan, kemudian format cell. Nanti muncul kayak gini ya. Dan ini kita khusus untuk di sini saja ya. Atau misalkan teman-teman, kalau misalkan kita tidak bisa mengedit yang ada di sini ya. Misalnya kita block sini, kemudian klik kanan, kemudian format cell. Dan kita pilih protection ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, kita ini ya, ini ya kan lock ya. Kita lock semua ya. Oke, kalau sudah kayak gini, klik. Oke, nah di sini kan sudah terlock. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman kita buka yang ada di sini aja ya. Oke, kita klik kanan, format cell. Dan di sini ada unlock ya. Kalau checklistnya dibuang kan unlock. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman klik OK. Nah, sekarang kita buat di sini ya. Kita yang sembunyikan formula yang ada di sini. Nah, teman-teman klik kanan lagi, kemudian format cell. Nah, kalau sudah kayak gini, pilih hide. Oke, lalu klik OK di sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman kita buat protect sheet ya. Jadi, teman-teman dari menu ini ada menu file, home, insert, to, sampai ke sini ya. Nah, kita pilih yang review. Oke, kalau sudah kayak gitu, ada protect sheet di sini. Klik aja. Lalu akan muncul kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada allow all users of this worksheet to. Di sini kan ada banyak pilihan yang harus di checklist. Teman-teman biarkan aja secara default kayak gini. Nah, kalau di sini kan ada password ya, boleh teman-teman menggunakan password di sini ya. Kalau saya tidak usah aja ya, di sini kan tidak usah pakai password ya. Karena ini adalah sampel aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin pakai password, itu tolong diingat passwordnya supaya nanti tidak lupa ya. Nah, kalau sudah klik OK. Kalau sudah kayak gini, teman-teman. Ini kan masih bisa terlihat. Ini di, apa namanya, di sini ada formula bar ya. Ini juga masih bisa terlihat. Nah, kalau sekarang untuk formula yang tadi per kali natra ini dengan kali ini sudah tidak bisa terlihat. Nah, di sini kan sudah tidak bisa terlihat ya. Dan ini teman-teman, ini kan sudah diprotect. Nah, ini kan masih bisa di edit nih. Nah, itu kan bisa di edit. Nah, sekarang kan yang ini juga bisa di edit. Nah, sekarang kalau yang ini masih bisa di edit, teman-teman. Nah, kalau gini, berarti kan ini nanti hilang datanya. Oke, kayak gini. Nah, artinya teman-teman, ini harus diprotect lagi ya. Diprotect sebenarnya tadi langsung aja sih, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita protect lagi caranya seperti apa. Kita unprotect dulu, review, kemudian unprotect sheet. Nah, ini juga akan hilang formulanya. Karena kan tadi sudah di double-click ya. Oke, kita coba tarik aja dulu. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita coba di sini block kayak gini ya. Kemudian klik kanan, kemudian format cell. Dan di sininya, pilih lock. Oke, kayak gini ya. Oke, locknya, sorry. Nah, locknya ini harus aktif. Oke, kayak gini. Nah, ini kan masih bisa terlihat nih, teman-teman. Karena belum di protect sheet ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, klik menu review. Kemudian protect sheet. Nah, ini biarin aja passwordnya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita bisa lihat. Ini masih, sorry, tidak bisa di klik ya. Tidak bisa di klik. Nah, tapi ini kan masih bisa di edit ya. Yang ini bisa di edit ya. Karena tadi dengan cara klik kanan ya. Kemudian format cell ya. Sorry. Ini dari view, unprotect dulu ya. Klik kanan, format cell. Lalu di sini kan unlock ya. Kalau yang sini, format cell ini dalam kondisi lock. Oke. Nah, kalau sudah kayak gitu, teman-teman. Supaya nanti tidak bisa terlihat di sini formulanya. Teman-teman block aja kayak gini. Kemudian klik kanan, format cell. Nah, kemudian hide. Nah, ini aja sih sederhana. Dari menu protection, pilih hide. Oke. Lalu klik oke. Nah, ini masih bisa terlihat ya. Karena kenapa? Karena ini belum di protect sheet. Sekarang klik review. Kemudian protect sheet. Nah, klik oke. Nah, sekarang bisa diperhatikan teman-teman. Ini sudah tidak ada formulanya. Kalau teman-teman double klik, ini tidak bisa ya. Oke. Tidak bisa di edit. Nah, kalau yang ini masih bisa di edit ya. Karena ini dalam kondisi unlock cell ya. Oke. Kalau ini kan sudah di lock. Dan ini juga teman-teman tidak bisa terlihat ya formulanya ya. Seperti tadi ya. Jadi teman-teman ini 3 juli dari mana? Karena ini sudah di lock dengan hide juga kan. Jadi tidak bisa terlihat. Oke. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengedit daerah yang ini aja. Yang sudah di unlock. Kayak gitu. Nah, contohnya misalkan apakah ini kalau misalkan sudah di hide, di protect. Kemudian ini apa berubah kalau misalkan ini diganti. Nah, teman-teman tinggal contohin aja misalkan 3. Nah, ini kan berubah kan ya. Tapi tidak bisa mengedit ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya sih misalkan ini tidak bisa dirubah oleh teman-teman. Misalkan manipulasi ya. Ini kan kalau misalkan masa ini 1.900.000 x 3 hasilnya misalkan 6 juta kan. Misalkan ada yang edit gitu ya. Ini adalah di sudah di lock ya. Dengan cara tadi review kemudian protect sheet ya di sini. Oke. Kayak gitu aja sih caranya untuk menyembunyikan formula dan mengunci formula ya atau worksheet. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.